Assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi Pak Teguh Ada Pak Jahidin Assalamualaikum Bapak dari BMM Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selanjutnya dari Direktur Eksekutif BMM Yang berkenan hadir Di Zoom Pak Novi Wardi Assalamualaikum Baik dan Rekan-rekan Insan Bakri ya Insan Bakri Group Yang berkenan hadir dan telah hadir Di Zoom Mohon Menunggu Sejenak Kita beberapa menit lagi Akan menunggu kehadiran Bapak Bupati dan Rombongan Dan Bapak Ibu yang telah hadir di lokasi Alhamdulillah dari Bakri Amanah Ada Bapak Maulana Adnan Alhamdulillah Bapak Dewan Pengurus Bakri Amanah Ada Pak Setia Di Isan JM Bakri Amanah Ada dari DPD Muhammadiyah Bapak Deni Suandi Alhamdulillah sudah berkenan hadir Ada dari DPC Muhammadiyah Cipetir Bapak Bapak Tamam Sodikin Dan seluruh Jajaran Pengurus Yayasan Muhammadiyah Cipetir DPD Maupun nanti Insya Allah Bukan hadir dari Wilayah ya Bapak Kemudian kita doakan Seluruh Rombongan Sampai dengan Selamat Minyarabal Alamin Dan dari Project Manager Pembangunan Alhamdulillah Telah hadir juga PT Bangun Bantala Indonesia Bapak Deddy Jaya Aprianto Dan seluruh tim Pembangunan Proyek Rumah Harapan Untuk Negeri 10 unit ini Alhamdulillah Dan adik-adik Siswa-siswi Dari Yayasan Muhammadiyah Yang sudah siap Di depan sana Untuk menyambut Bapak Bupati Dan rombongan Dengan Solawat Adik-adik Nanti siap ya Siap adik-adik Alhamdulillah Siap panas-panasan Insya Allah Sehat ya Berjemur di Jam 9 kurang lebih Bener ya Bu Ya Sehat Dan panas matahari Bener ya Bu Berjemur di Jam kehidupan Kurang lebih Bener ya Bu Ya Sehat Dan panas matahari Silahkan Ibu Bapak yang Sudah hadir Untuk menempati Tempat yang disediakan Terima kasih Bu Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lokasi peresmian pembangunan rumah harapan untuk negeri, kolaborasi antara Bakri Amanah, Baitul Malmu Amalat, dan Yayasan Muhammadiyah Cipetir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lokasi pembangunan untuk menikmati dan disambut oleh Bakri Amanah, BMM, dan keluarga besar Muhammadiyah Cipetir. Kami persilakan kepada Bapak dan rombongan untuk meninjau dan melihat lokasi pembangunan rumah yang telah selesai dibangun. Dan berkenan untuk menyapa para penerima manfaat 10 keluarga Yang telah mendapatkan rumah harapan untuk negeri Sukabumi ini. Terima kasih. 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 dari Yayasan, Keluarga Besar Yayasan. Terima kasih. 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 mendapatkan kemaharapan untuk negeri ini Alhamdulillah, terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 kita sangat berterima kasih mengapresiasi dan saya yakin tentunya Bapak Ibu yang hari ini hadir juga disini bisa terinspirasi juga Pak Ibu Udunan lah Pak Ibu saya kemarin meresmikan juga di daerah Jumadak itu pegawai-pegawai PU Udunan dari gajihannya dipotong membangun satu rumah karyawan-karyawan di perusahaan saya juga sama sudah tahap terakhir minggu ini membangun di Cijengko rumah-rumah yang ambruk karena yang tidak terprogram tapi tiba-tiba ambruk kita dorong dua PU dengan di Gunung Guru dari perusahaan kami juga ada membangun satu kemudian juga kita membangun majelis banyak hal yang lain yang bisa dilakukan terutama kalau kita bersama-sama bergotong loyang jadi salah satu hal yang kita yakini pembangunan rumah harapan ini untuk negeri sangat dinandingkan oleh banyak orang jadi rumah harapan ini tidak hanya dari bakteri saja jadi salah satunya saya selalu mengingatkan ya kalau bangun masjid nanti dicepetir jangan diserahkan ke orang Arab itu pelahalanya nanti dibawa ke Arab bangun oleh kita Pak Ibu itu Allah sudah menyajikan surga bagi orang yang membangun masjid tidak apa yang dibikin ke orang Arab jadi saya kemarin membangun apa indah membangun masjid di di Kemar seh dari Madinah berapa seh saya bilang untuk biaya seru hampir 4 miliar itu memang indah Pak Ibu tapi saya mengingatkan seh anda bangun masjid itu begitu indah hebat semua saya minta anda akan tinggal disini karena istrinya orang disana sudah berapa tahun anda 20 tahun lebih jangan sampai ini rumah Allah begitu indah tapi rakyatnya rumahnya susah jadi malu nanti kita masjidnya bagus tapi rumahnya ancur-ancuran saya mengingatkan insya Allah katanya dia saya yakini saya bersyukur ternyata juga banyak orang luar yang beristri orang suka bumi yang membangun fasilitas-fasilitas tadi ini salah satunya jadi kalau saya yakini Bapak Ibu mending nanti kalau dicipetir ada pembangunan masjid re-reongan lah orang ya ulah wayo ke timur tengah ya ah Pak Ibu lah pahalanya ya kalau kita mengejar pahala ya tapi sayang itu kenapa kita tidak peduli pada kepentingan diri kita sendiri nah inilah jadi partipasi dan kontribusi dalam pembangunan ini harus tentunya yakini oleh kita semua untuk menjadikan satu amalan-amalan kebaikan Bapak Ibu barangkali itulah yang bisa saya sampaikan jadi saya bergembira Pak Ibu karena beban saya salah satu bukan salah satu mulai berkurang sedikit-sedikit karena untuk Kabupaten Sukabumi ini tagline kami atau pesimisi kami itulah religius salah satunya yang penguatannya adalah posisi religius salah satu hal yang kita kuatkan dari posisi religius ini bagaimana anak-anak kita hari ini dengan posisi teknologi informasi yang sangat berkembang luar biasa kita kuatkan dengan keyakinan akidah jangan sampai mereka pintar teknologi dikuasai tapi agamanya jeblok jangan sampai nanti mereka kata saya selalu membaca pesan Pak Habibie terakhir hebatnya beliau anak-anaknya tiga menjadi orang-orang kaya tapi ketika di usia senjaknya hanya pembantunya yang ngurus dia dan baru katanya di usia senjak ini saya meyakinkan agama walaupun sudah rentang mau ke masjid ini jadi susah coba kalau kita masih muda ke masjid jadi makanya ada ada peraturan bupati tentang sholat subuh berjamaah itu sebenarnya itu keluar Allah memberikan suatu luar biasa di sholat subuh sehingga saya perbubkan sholat subuh itu nanti nanti saya ingin dorong lagi ketika pegawai negeri tidak sholat subuh indeks untuk tunjangan kinerjanya dikurangi gitu tapi saya sedih juga ini ada keputusan menteri yang bingung juga mohon maaf Pak Menteri ini warga negeri ini mayoritas muslim jangan di otak atik lah kebijakannya oke lah toleransi benar toleransi orang islam aja di india tidak hanya diburu-buru Pak dikejar-kejar diusik karena mereka tidak mengganggu mereka jadi yang minoritas inilah yang harusnya menghargai mayoritas mendengar adan itu harusnya mereka mudah-mudahan yang nah tapi titip yang adannya itu jangan aki-aki suara naripuh yang indah sehingga mereka yang mendengar itu tertarik lah dengan siar ini sama dengan ini membangun membangun bakteri amanah dan BMN ini membangun rumah seperti ini inilah yang diharapkan walaupun talionnya tidak tidak yakin saya mengadakan bahwa kebersihan daripada iman itu masih diragukan tapi inilah kebersihan bagi bagi marga muslim harus dicontoh Pak Ibu titip betul orang maaf dia diberi iman alus tapi runtah di mana-mana wah itu silakan saya mempikir seperti harus menjadi satu keyakinan jangan sampai kita mendolimi dari sini buang sampah ke sungai kayak kemarin kota Sukabumi habis Pak Ibu ya titip ibu-ibu pangpangnya madara bu ngaji diunggal dinten aris iruntah wuhur kasus suka kita ngajinya kemana ini masalah ibu-ibu ayahnya saya dayana orang nitip ini saya lihat kemarin kota Sukabumi apalagi Baros Pak Ibu aduh itu semua hanya gara-gara sampah di di dekat rumah saya di kantor pos itu itu gara-gara banjir besar itu hanya gara-gara buangan potongan dari dari kayu yang dipotong tertutup sehingga sama tutus menutup banjir banjirnya luar biasa nah ini gambaran lah Bapak Ibu jadi pemerintah Kabupaten Sukabumi sekali lagi menyambut baik acara yang diadakan seperti ini berutarang sekali lagi membangun infrastruktur seperti rumah tinggal bagi masyarakat ini sangat penting dan kami tentunya dengan luasan 47 kecamatan 381 desa 5 kelurahan ini agak sulit Pak anggaran akan sulit kalau kita yakini khusus mencermati infrastruktur perumahan karena Kabupaten Sukabumi dari ujung ke ujung ini sangat sulit terjangkau secara utuh jadi kalau di teknologi informasi saja internet itu baru dari 381 desa itu baru 150 yang terjangkau jaringan sisanya masih blank kita sedang berusaha untuk mengaktifkan keseluruhan desa ini secara terintegrasi bener-bener ke depan membangun SDE masyarakat terutama untuk membetengi diri dari dunia informasi juga dari hal-hal yang lainnya pengaruh negatif terutama di Kabupaten Sukabumi bisa kita yakini hal yang tentunya positifnya harus kita yakini kemudian saya bersyukur juga pada pagi hari ini ada penebaran benih ikan dari masyarakat sehingga kanditif juga nanti selain rumah bagus ada pembinaan juga saya sudah beberapa kali mengundang teman-teman anak-anak disini di Karangkaruna kita ajak ngobrol untuk memberikan semangat dan salah satu yang mewakilinya saudara Deden nah disinilah kunci bonus demografi 60% di Kabupaten Sukabumi bisa terjawab tahun 2035 ini mereka untuk diarahkan dan mempunyai satu kejakinan jadi Bapak Ibu ini tip juga jangan meyakinkan anak-anak kita supaya jadi PNS supaya bekerja di pabrik tapi bagaimana peluang untuk menjadi entrepreneur itu masih luas saya meyakini Pak Pak Ibu jadi honor itu gak tahu saya sendiri bingung berbonong-bonong lah nitip lah oh Pak Ibu saya Bapak Bupati saya tim sukses mohon anak saya jadi honor honor itu paling gajinya 800 ribuan satu bulan tinggal di Pelabuhan Ratu kosnya aja sudah hampir 500-600 ribu untuk makan habis tapi kalau anak kita dibelikan pemberdayaan kemampuan untuk berusaha jadi tukang baso itu bisa 4-5 juta per bulan itu saya cermat itu di Pelabuhan dan usaha-usaha sekarang yang anak-anak geluti misalnya usaha-usaha kecil mereka bisa antara 2 jutaan penghasilan dibandingkan dengan jadi tenaga honor itu tip Bapak Ibu bekali anak-anak kita dengan semangat intervener semangat untuk mandiri jadi tidak semangat menjadi pekerja tetapi kalau memang anak kita pintar profesional tidak ada masalah silahkan bekerja sesuatu baik dengan ilmu yang mereka miliki saya titik betul karena Kabupaten Sukabumi dengan muasan sumber daya alam yang sangat melimpah saya ketika menjadi Bupati terpikir apa yang harus saya lakukan di wilayah selatan saja sebelum adanya geopak celetuh pelabuhan itu kita dorong dan kita saya pribadi pulak-pulak ke Perancis ke UNESCO untuk mengayakinkan dan Sukabumi dibantu oleh provinsi menjadi tempat satu-satunya di dunia bayangkan yang jadi daftar bertarung menang orang lain 10 tahun untuk mengajukan sertifikasi UNESCO kita hanya 3 tahun nah ini peluang sumber daya alam yang sangat luar biasa salah satunya ibu di daerah selatan yang dibangun jaringan UNESCO itu dulu itu hampir 80% TKW ibu-ibunya jadi kalau kita nyari kaum perempuan di daerah sana terutama Palangpang Ciwaru itu kita susah mendapatkan karena rata-rata menjadi TKW kalau sekarang kebalik 80% mereka tinggal karena punya penghasilan pekerjaan punya kemampuan 20% ini masih menjadi tenaga kerja asing atau tenaga kerja wanita di beberapa negara Malaysia banyakannya di Timur Tengah ini perubahan ini karena tadi sumber daya alam yang kita dorong untuk kita bangun nah di utara ini kita sedang membangun satu inspirasi mimpi Pak Ibu dengan koridor utara jangan menjadi satu persoalan topolemik karena koridor ini sudah jadi perencanaan kami di RPJMD untuk nanti setelah jalan tol jadi koridor utara ini akan memberikan atau memberikan ruang kepada saudara-saudara kita untuk bertani untuk lakukan pariwisata dan menghasilkan peningkatan penghasilan ini sudah 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 dipalakan di palak tarunya itu tidak bangun ya prem hampir tiap waktu makanya saya teman-teman di Karang Taruna untuk bisa melindungi ini koridor utara ini tidak jauh dari situ jadi kalau Cipatir suka maju nanti Bapak Ibu mau mewakamkan tanah untuk jadi jalan sambungkan dengan koridor utara sambungkan dengan kota suka ungu misalnya maju jangan sampai jalan hanya cukup untuk satu mobil nanti bisa jalan itu bisa cepat untuk orang-orang melakukan kegiatan aktivitas olahraga maupun mencari potensi-potensi lingkungan yang mereka kadang-kadang tidak dapatkan di tempatnya nah ini jadi Pak Ibu koridor utara ini tidak sedang kita membangun jembatan dahulu jalannya sudah kita bangun apa coba yang banyak yang diomongkan Bupati Goblog rakyat keripu hayo yang nyinan jembatan pada hari habibu keren oke hasilnya kalau jembatan kita belah di itu sayuran bisa langkuk nah itu sudah terasa Pak Ibu jadi orang yang meyakini setelah jembatan ini jalan jadi Bapak Ibu yang penting tempat itu dipelihara sebari seperti rumah ini nanti insya Allah ini akan bermanfaat insya Allah jadi wacana Bupati tempat pariwisata tempat maksyat 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 bagi yang maksyat jadi Mekah oke bagi orang yang memikir datang ke sana kalau kita datang ke Mekah mau umroh apa kepikir untuk menjadi tempat maksyat tidak tapi lamun jeloma datang umroh ke sana hayang nyaho di pasar tempat maksyat ada pasti karena niatnya sudah lagi Bapak Ibu saya ke Belana tidak pernah menemukan tempat maksyat Bapak Ibu kata orang di Belanda seperti itu kenapa karena memang yang ditujuk itu bukan tempat maksyat itu gamarannya jadi jangan suhu doon dulu jadi bantu oleh Bapak Ibu terutama wilayah utara di Kadu Dampit ini koridor ini akan nyambung nanti tapi saya kayaknya gak keumuran jadi Bupati beres beres ini infrastrukturnya tapi insya Allah ini sampai Damar 3 Damar 3 itu keluar gol parah atau keluar Selabintanang tapi koridor tengah dan selatan ini insya Allah beres utara ini karena perganjang oleh pembangunan tadi curamnya banyak terlalu jemakan yang harus dipangun nah itu gambaran ya Ibu Bapak Ibu sekalian jadi maaf saya sampai menambahkan supaya ada perencanaan perencanaan pembangunan di tempat ini sehingga orang cipetir orang suka maju tidak jalan di tempat tapi melihat potensi tadi dan juga jangan sampai nanti tanah akan dibangun diolo-olo dijual wah sudah jangan sampai seperti itu kalau tidak secara baik ini secara baik itulah barangkali mohon maaf karena saya sendiri ditunggu dengan Ibu Camat untuk menyerahkan program Kementerian Sosial untuk mulai barangkali Bapak Ibu dapat juga mulai tahapan awal kembalian bantuan tunai tiga bulan kali enam ratus eh kali dua ratus jadi enam ratus jangan sampai salah ini jadi Ucuk Bupati enam ratus kali tiga bulan enam ratus jadi dua ratus kali tiga jadi enam ratus pilih oh tidak hari Kupupati tidak tidak hari Kucamat Kukades salah salah menyampaikan disi gitu ya Ibu ini barangkali ya yang terakhir tentunya dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT jalan pikiran perencanaan kita diberikan jalan secara mudah bagi Allah sehingga rumah harapan ini kita bisa lihat dan tentunya sekali lagi mari kita doakan pertama keluarga Bakri ya Bakri Amanah ini sangat luar biasa dalam posisi-posisi COVID saja masih bisa berbuat dan insya Allah kalau dalam jalan Allah tentunya tidak ada yang susah nantinya dan yang diserahkan kepada rakyat ini akan kembali lebih banyak lagi kepada Basri dan juga kepada Bank Mu'amalat eh Bank Mu'amalat BMM jadi Bank Mu'amalat dan juga teman-teman yang hari ini melaksanakan kegiatan dari juga dari PWM PDM PCM semua semangat terus dan kita yakini ini adalah jalan terbaik untuk kita berbuat dan sebaik-baikannya manusia adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lainnya Ibu Bapak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rumah harapan untuk negeri dengan ini saya akan dibuka secara resmi mudah-mudahan para penghuninya sehat diberikan keberkahan dan rizki yang melimpah ya Bapak Ibu dan kita semua yang terus untuk memberikan keyakinan melakukan kebaikan untuk terus bisa berupaya selanjutnya dan semoga ikhtiar yang kita terus lanjutkan kebaikan ini mendapatkan rido dan pahala yang bisa dari Allah SWT kita menjadikannya sebuah keberkan bagi kita semua amin di dia latihan silat dan ngawita alhamdulillah upami upami abdimah disebatnya di Muhammadiyah lain NU lain jenis ceklatur itu kaya torekat Muhammadiyah ke abdimah karena bagi saya adalah bermanfaat untuk siapapun badai Muhammadiyah badai Persis badai NU semua dalam satu keyakinan walaupun saya pengurus NU dan juga pengurus Muhammadiyah Alhamdulillah nomor 1 ayah manfaat pun bojo itu persis mentok dan sop durdur kami di bumi kadang-kadang seperti itu itulah ritme keluarga yang tentunya kita harus kita yakini dan mudah-mudahan atiasa masyarakat usia bang wargi-wargi sadayana hakuntan sekali dihaturnuhun mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kalau ada hak kehilapan mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi terima kasih kami persilahkan kami persilahkan dengan segala hormat alhamdulillah bagaimana jelas suara dan gambar alhamdulillah jelas semoga Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita semua karena tidak ada yang penting dalam hidup ini kecuali satu-satunya yaitu Allah menerima amal kita ridho jadi bekal kemuliaan dunia akhirat kita amin jarebat alamin bapak bupati terima kasih ya sambutannya menarik banyak hikmah dan ilmu haturnohon pak harwan hamami masya Allah juga kepada dari pengurus dewan bakri amanah ya juga dari bang muamalat baik turma muamalat pimpinan yayasan muhammadiyah jawa barat dan musbika dan khususan para guru-guru kita bersama para ulama yang hadir dan semua jamaah suatu saat Rasulullah pernah mengisaratkan siapa sih manusia yang paling mengagumkan siapa manusia yang paling menakjubkan pokoknya yang paling hebat paling top paling paling ajaib nah beliau bersabda seperti ini ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair sungguh menakjubkan sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman segala urusannya itu jadi kebaikan walai sadhalik li ahadin illa lil mu'min dan tidak bisa begitu kecuali orang yang yakin kepada Allah ketika dia diberikan syakar dia bersyukur fakana khairullah ketika Allah memberikan karunia dia segera bersyukur maka itu baik baginya dan ketika Allah memberikan kemudaratan terlalu sabar dia bersabar fakana khairullah maka itu pun baik baginya jadi orang yang menakjubkan itu adalah orang yang bisa menyikapi kejadian apapun dengan sikap yang disukai Allah diberi nikmat dia bersyukur maka syukur itulah yang membuat kebaikan baginya bukan nikmatnya jadi orang diberi nikmat semua dikasih mau Islam tidak Islam mau orang baik mau orang jahat dikasih oleh Allah dunia ini kenikmatan dunia tetapi hanya baru jadi kebaikan itu kalau punya syukur makanya jangan iri kepada yang dikasih dunia tapi irilah kepada orang yang bisa bersyukur orang tidak menderita karena kekurangan dunia enggak orang itu menderita karena kekurangan syukur jadi nikmat itu datang setiap saat melimpah ruah tetapi tidak semua orang bisa menikmati apa yang Allah berikan kecuali yang syukur dan ada waktunya Allah memberikan sedikit saja ujian seperti covid dan sebagainya itu sedikit sedikit ujian hidup itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada tapi ujian yang sedikit juga jadi kebaikan kalau kita punya sabar nah Bapak Ibu jadi kalau orang betul-betul ahli syukur dan ahli sabar beres hidup ini tidak ada orang menderita kecuali pasti karena kurang syukur dan kurang sabar kalau beramal kurang ikhlas kalau berbuat salah kurang tobat itu saja karena dalam hidup ini hanya ada empat kejadian berbuat baik kuncinya ikhlas kalau tergelincir kuncinya segera tobat diberi nikmat senantiasa syukur diberikan cobaan sabar udah dapat itu dunia nah bagaimana supaya bisa jadi syukur jadi nikmat yang Allah berikan apapun harta gelar pangkat jabatan itu belum jadi kebaikan yang jadi kebaikan itu adalah kalau kita bersyukur hebatnya syukur yang ada ternikmati yang belum ada didatangkan makanya cara yang paling mudah membuat hidup bahagia cara yang paling mudah membuat karunia ditambah adalah dengan jadi ahli syukur ada lima kuncinya satu ahli syukur itu kunci pertama hatinya hak kul yakin bahwa nikmat itu semuanya milik Allah tidak ada pemilik karunia selain Allah satu-satunya yang memiliki adalah Allah dan Allah juga yang membagikan karunia itu jadi harus yakin tidak ada nikmat apapun kecuali milik Allah dan dari Allah ada pun manusia makhluk itu bukan sumber tapi jalan saja nah kalau orang sudah yakin begini dia tidak akan berharap ke makhluk dia tidak akan bergantung ke makhluk dia tidak akan bersandar ke makhluk dan itulah kunci kebahagiaan dan kunci kecukupan wa ma'iyyatawakali ala fahuwa hasbuh Allah akan cukupi penderitaan kita itu kalau kita berharap dari manusia ingin dipuji ingin dihargai ingin dikagumi ingin dibalas budi'i makin banyak berharap kepada makhluk maka judulnya DTA derita tiada akhir atau GTA galau tiada henti atau sengselsel sengsara selama-lamanya akibat hati berharap ke makhluk jadi tidak ada bahagia tidak ada syukur bagi orang yang hatinya berharap kepada makhluk hanya berharap kepada Allah kunci pertama syukur jadi orang-orang itu menderita karena bersandarnya ke makhluk ngarep-ngarep dipuji dihargai dikagumi dibalas budi'i tapi orang yang syukur harapannya hanya ke Allah saja dua yang kedua syarat syukur atau hati yang pertama lisan afdol zikri la ilaha illallah afdol dua alhamdulillah sabda rasulullah zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah tetapi doa yang paling afdol adalah alhamdulillah jadi bapak ibu yang baik orang ahli syukur itu lisannya selalu memuji Allah ala kulli hal dalam segala keadaan alhamdulillah sehat alhamdulillah diberi nikmat sakit alhamdulillah kenapa kok alhamdulillah karena dalam sakit digugurkan dosa dalam sakit oleh Allah doanya jadi mustajab dalam sakit dapat pahala kalau sabar dalam sakit dia bisa diangkat derajatnya banyak karunia yang Allah berikan ketika seseorang sakit dia bersabar dan salah satu bentuk sabar adalah syukur karena sabar dan syukur itu seperti uang kiri kanan sabar dan syukur tidak bisa lepas ahli sabar pasti ahli syukur ahli syukur juga pasti ahli sabar makanya orang yang banyak bersyukur alhamdulillah memuji Allah ala kulli hal masya Allah ah saya dihina orang bagaimana alhamdulillah kenapa dihina orang alhamdulillah karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya tuh si bapak itu tuh si banyak omong alhamdulillah saya disebut si banyak omong saja berarti dia tidak tahu saya banyak hutang banyak cicilan banyak dosa banyak aib banyak ketome banyak bisul banyak rorombehen banyak sekali kekurangan kita yang tidak diketahui orang yang menghina kita makanya kalau dihina orang harus bersyukur karena bukan kita yang jadi penghinanya karena dengan dihina kita jadi tahu bahwa Allah tuh menutupi lebih banyak dosa dan aib kita dibanding orang yang menghina itu dan dengan kita dihina orang kita bisa berguguran dosa bisa nambah pahala gitu ya jadi adanya covid juga alhamdulillah ya untung covidnya kecil-kecil bayangkan kalau virusnya segede kambing lebih repot lagi pendek kata alhamdulillah ada yang kentut alhamdulillah kok bau berarti kita gak kena covid ya begitulah dirin sekalian ya orang yang alhamdulillah terus mau aduh enak 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 tiga gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah itu syukur ada raja ngasih kuda ini kuda wah yang pertama ini yang kesatu dikasih kuda waduh senang sekali ini kuda hebat ini kuda bagus ini kuda super ini kuda kuat seribu kuda 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 sampai dia tidak ingat kepada siapa yang memberikannya sang raja nah ini orang tidak tahu diri kelompok kedua dikasih kuda waduh ini kuda bagus raja terima kasih sudah ngasih kuda kami senang dengan kuda ini nah ini orang yang tahu terima kasih tapi ada kelompok ketiga ketika dikasih kuda dia bertanya paduka kenapa kami dikasih kuda raja kata raja begini dengan kuda ini engkau bisa lebih mudah untuk dekat denganku kapanpun kau bisa datang bisa menemaniku waduh gembira lah luar biasa bukan karena bagusnya kuda tapi gembira karena diberi fasilitas kuda supaya bisa dekat dengan raja nah inilah ahli syukur diberikan mata alhamdulillah dengan mata sebisa dekat dengan Allah diberikan tubuh alhamdulillah dengan tubuh sehat saya bisa jadi dekat dengan Allah diberikan harta alhamdulillah dengan harta titipan Allah ini saya bisa semakin banyak sedekah makin banyak nolong orang jadi dekat dengan Allah dikasih jabatan bupati oleh Allah alhamdulillah dengan jabatan ini bisa membuat saya dekat dengan Allah dan bisa menjadi jalan masyarakat sukabuni jadi dekat dengan Allah jabatan ini Allah yang memberi dan Allah yang mengambil mumpung Allah beri gunakan untuk mendekat ke Allah itu syukur ya jadi orang syukur itu sadar bahwa semua yang ada ini milik Allah dan kendaraan untuk membuat kita dekat dengan Allah orang yang tidak tahu syukur seneng aja dengan mobil dengan harta gelar pangkat jabatan gak ingat ini adalah milik Allah dan ujian dari Allah makanya ahli syukur itu dikasih rumah Allah yang ngasih rumah lewat dari bakri amanah lewat para donatur gunakan rumah ini mendekat kepada Allah pakai banyak ngaji pakai banyak shalat sunnah pakai banyak memuliakan tamu itu syukur nanti Allah akan jamin rezekinya ditambah dalam bentuk lain karena tambahan karunia itu dengan syukur empat orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling tahu terima kasih kepada yang jadi jalan kita jadi manusia lewat ibu bapak kita Allah yang menciptakan kita lewat ibu bapak maka berbakti kepada orang tua adalah syukur berbakti memuliakan orang tua itu syukur makanya anak yang berbakti hatinya dibuat bahagia anak yang berbakti akhlaknya dibuat mulia derajatnya diangkat doanya diijabah dicintai Allah kenapa karena berbakti ke orang tua bagian dari syukur khidmat hormat kepada guru yang menjadi jalan ilmu tambah barokah ilmunya tadi saya dengar Pak Bupati cerita tentang guru silat menghormati guru silat walaupun sudah wafat keluarga dan keturunannya kita muliakan kita hormati itu syukur dan akan ditambah nanti oleh kemampuan oleh Allah kemampuan kita di dalam berbuat baik makanya hadirin sekalian berterima kasih itu merupakan kunci kunci martabat seseorang kunci kebahagiaan kunci kemuliaan dan kunci pembuka tambahan karunia Allah lainnya orang-orang yang tidak tahu terima kasih tidak tahu balas budi dia tidak termasuk ahli syukur dia tidak akan bahagia tidak akan mulia dan tidak akan terjamin tambahan karunia yang berkah oleh Allah makanya pastikan hobi kita itu mengingat jasa baik orang kesukaan kita itu adalah berterima kasih dan membalas kebaikan orang-orang lain terutama yang baik kepada kita itu itu yang keempat dan yang kelima menceritakan menampakkan nikmat acara ini syukuran benar-benar syukur karena dengan adanya karunia Allah yang disampaikan kita bisa melihat memperlihatkan inilah karunia Allah inilah titipan Allah bedanya dengan ria ria itu memamerkan amal supaya kita yang dipuji tapi kalau kita menampakkan karunia supaya Allah yang dipuji ini syukuran insya Allah membuat kita ingat kepada Allah ini majlis membuat kita yakin bahwa karunia yang ada itu datang dari Allah apakah harta gelar pangkat jabatan penampilan popularitas itu adalah casing dari Allah majlis ini majlis syukur kalau di pertemuan ini yang banyak diingat adalah Allah yang banyak disebut adalah Allah yang banyak dimohonannya lah kepada Allah nah kalau ria saya 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 itulah ria kita tampakan nikmat supaya orang tahu ini nikmat dari Allah supaya orang pun menjadi berharap dan memintanya hanya kepada Allah lima kunci syukur satu hati yakin nikmat itu milik Allah dari Allah dua lisan selalu memuji Allah dalam segala keadaan tiga adalah berbuat manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah apa Allah beri ke kita kita gunakan untuk mendekat kepadanya yang keempat berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia Allah kepada kita dan yang kelima tampakan nikmat ini agar orang tahu ini nikmat dari Allah agar mereka pun meminta kepada Allah Allah melihat apa yang kita lakukan insya Allah Allah datangkan nikmat di hati dan tambahan nikmat untuk semakin dekat dengan Allah semakin manfaat bagi sesama mudah-mudahan majlis ini majlis syukur semua yang hadir ahli syukur dan semoga Allah yang maha mensyukuri hambanya menambah karunia kepada kita sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk umat untuk sesama Allah Allah ma'asalli wa'asallim babarik ala sayyidina muhammad wa'ala alihi wa'ashabihi ajma'in ya Allah ya hayu ya qayyum Allahumma'a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wahai Allah yang maha menatap berkahi pertemuan ini ya Allah berkahi majlis ini ya karim jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan ampunanmu ampuni ya Allah selama ini kami jarang ingat padamu ampuni kami jarang bersyukur atas limpahan karuniamu ampuni kami jarang bersabar ya Allah ketika ujian harus diadapi ampuni kami jarang ikhlas dalam beramal jadikan pertemuan ini benar-benar mengubah hidup kami ya Allah menjadi ahli syukur ahli sabar ahli istiqlalian ya Allah catatkan siapapun yang hadir yang menyimak ini benar-benar menjadi orang yang kau terima semua amal baiknya yang kau mudahkan untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan berkata berkahi berkahi siapapun yang menyimak ini ya Allah jadikan kami menjadi ahli istiqamah dalam kebenaran keimanan dan jadikan akhir hayat kami semua khusnul khatimah kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah amin ya Allah ya Rabbana amin Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati asana tawakina azabannar subakana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah haturnuhun khasadayana khususun khasasepuka masyarakat haturnuhun pabupati serangka baki amanah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakamullah khairan khasiran kepada agim yang atas memberikan tausiyah kepada kita semua terima kasih banyak alhamdulillah semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin amin ya Rabbana amin baik mohon izin Bapak Bupati mohon izin untuk foto bersama wah gimana potretnya nanti via virtual kita screen boleh naik ke panggung Bapak Bupati ya dengan dirampingi ya insyaallah bahwa dari Fakri Amanah Bapak Maulana Adnan dari BMM Bapak Bayu Dwi Negroho Ibu Camat ilian Ibu Dinting sih Bapak BBI Bapak Dedy Jaya Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 yang lain, selanjutnya penyerahan mock-up, hand banner dan cindera mata, yang akan diberikan dari Bakri Amanah BMM kepada Yayasan Muhammadiyah. Perwakilan Muhammadiyah, Jawa Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Maulana Adnan untuk memberikan hand banner dan mock-up dari BMM Pak Bayu yang menerima dari wilayah Muhammadiyah, Jawa Barat, dipersilakan Prof. Baik, kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terah terima rumah harapan untuk negeri senilai 525 juta rupiah. diserahkan dari Bakri Amanah BMM dan kepada perwakilan wilayah Muhammadiyah, Jawa Barat. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya cindera mata, dari Bapak mohon tetap dipanggung. Dari BMM yang akan diserahkan oleh Pak Bayu kepada Prof. Muhammadiyah, wilayah Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah diterima, satu lagi dari Bakri kepada Pak. Ya, yang akan diberikan dari Bakri Amanah Bapak Maulana Adnan kepada pengurus wilayah Muhammadiyah, Jawa Barat. Profesor Mahmud Syafai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Terakhir, dari Bakri ke BMM. Bapak, pastinya diisan kami mohon GM Bakri Amanah untuk memberikan. cindera mata. Cindera mata dari Bakri dan BMM, kolaborasi kebaikan. Mudah-mudahan selalu bersinergi ya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, Pak Isan tetap kepada PT BBI. Bapak Deddy Jaya Apriyanto. Baik, Bakri Amanah memberikan cindera mata kepada PT BBI Bangun Bantala Indonesia. Alhamdulillah tepuk tangan Bapak Ibu yang telah sukses membangun 10 rumah harapan ini. Terima kasih Pak Deddy, Pak Isan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara sudah selesai kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Dan saya selaku MC mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dalam perkataan dan sikap saya yang kurang berkenan Bapak Ibu. Karena tadi sudah ditutup doa ya dengan A'agim, kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wabdihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin, mohon Bapak Ibu. Terakhir kita akan ramah-tamah. Makan siang bersama. Saya Sofyan Hadi undur diri. Wallahul muwafiq wa'akumah tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, silakan Pak Isang, Prof, Pengurus Muhammadiyah, BMM. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Pengurus Bakri, Direktur BMM, keluarga Bakri, dan Donatur yang telah hadir melalui virtual Zoom, Tasyakuran, dan Peresmian ini. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf, saya selaku MC. Bila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.